Halo, salam inovasi kendaraan listrik. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah dinamo, sebuah dinamo motor PLDC Hub. Lalu kita kedatangan seperangkatnya juga, ada pedal gas, ada pin cable, ada berbagai macam juga yang lain. Kita dapat kiriman macam-macam ini, lalu ini sepertinya controller. Kita analisa dulu dari data sebelumnya, keluhannya apa. Ini adalah video yang dikirimkan oleh si pemilik dinamo. Video-nya seperti ini, kita lewatkan dulu. Kira-kira apa ini penyebabnya, seperti itu. Dari analisa tadi, bisa disimpulkan itu hanya masalah ada di dinamo ini. Jadi artinya kita harus mengecas dinamo ini. Dinamo itu terbit dari fase dan housing source. Sekarang ngecek fase mudah, cukup kita sortkan. Lalu kita putar manual, jika berat, maka fase itu normal. Kita lakukan juga cara yang sama di kabel kombinasi ketiga-tiganya ini. Lalu yang hall sensor motor, itu cara mengeceknya adalah menggunakan hall sensor tester. Nah, disini gunakan testernya, kita akan bisa langsung tahu apakah dia rusak atau tidak. Eh, bentar-bentar, tunggu-tunggu-tunggu. Kan tidak semua orang memiliki alat hall sensor tester. Nah, untuk apa kita menyiapkan alat-alat ini? Ada baterai, multimeter, kontroller. Kita akan tunjukkan cara mengecek hall sensor tanpa menggunakan hall sensor tester. Cara yang pertama, kita hidupkan kontrolernya dulu. Lalu disini kita ukur kabel merah dan kabel hitam yang ada di hall sensor motor. Kita hanya butuh supply 5V disini. Ya, 5V keluar ya, dari kontroller. Lalu kita coba ukur kabel hitam dan kabel warna kuning, atau hall sensor yang warna kuning. Lalu kita putar pelan-pelan dinamanya dengan tangan. Jika sensor normal, itu pasti bergerak jarumnya. Tapi kalau tertahan seperti ini, itu artinya sensor di kabel kuning tidak normal. Cara yang sama, kita lakukan di kabel yang warna hijau, biru. Lalu kita memantau pergerakan di jarum multimeter-nya. Jika tidak bergerak, maka hall sensor tersebut tidak normal. Ya, kita cek disini. Ternyata jarum tidak bergerak. Yang artinya dinamu memang ada masalah di hall sensor motor-nya. Oke, ayo kita perbaiki. Siapkan kunci L yang standar bagus, ukuran 4 mili. Lalu lepas baut yang cukup ada sisi kabel motor-nya. Lalu lepas baut yang cukup ada sisi kabel motor-nya. Baut-baut yang ada di sisi sebelah sini terlepas. Maka saatnya kita akan mencoba mendorong. Supaya bagian stator-nya terlepas nanti. Nah, alat yang dibutuhkan yang pertama adalah tracker. Tracker ini nanti kita akan pasangkan di sini. Lalu akan kita dorong. Yang kedua kita butuh adapter tracker. Nah, di sini kita contohkan menggunakan disk takram. Tapi yang bekas ya, jangan baru ya. Lalu kita pasangkan di sini. Pertama kita lepas dulu gearnya. Karena gearnya ini adalah milik si pemilik dinamo. Jadi kita harus lepasnya dulu. Lalu kita dorong. Kita pressure, kita dorong pelan-pelan. Ya, akhirnya sudah mulai bisa ditarik. Kita tarik, terlepas. Nah, inilah dia bagian dalam dinamo BLTC. Seperti ini stator-nya. Dan ini adalah hole sensor motor yang akan mau kita ganti. Sebelumnya, kita cek dulu. Koneksi perkabelan-perkabelan yang ada di kabel motor. Koneksi perkabelan yang ada di kabel motor. Oke, semua kabel tersambung. Hole sensor paling tengah, itu adalah apa yang paling mudah dilepas. Cukup kita pukul, dia akan lepas. Tapi untuk hole sensor yang ujung atau pocok-pocok, itu kita butuhkan alat khusus, yaitu borbisipi. Kita hancurkan sekalian supaya mudah dalam melepasnya. Siapkan sensor yang baru. Tiga biji. Lalu pasangkan ke dudukan hole sensor yang ada di stator motor. Dalam soldering, itu harus cepat. Karena rambat panas dari solder itu bisa membuat sensor mati kembali. Harus cepat ya. Selanjutnya, kali ini kita akan melakukan cara yang sama seperti yang pertama tadi, dengan bantuan controller tadi, dengan bantuan 5V dari controller. Tapi kali ini kita menggunakan magnet eksternal, yang kita sengaja memberikan pulse atau sinyal buatan, dan kita memantau pergerakan sinyalnya. Nah, apabila di multimeter itu bergerak, ketika kita memberikan impuls buatan magnet ini, itu artinya sensor sudah normal kembali. Kita lakukan cara tadi, di ketiga sensor yang ada di. Kali ini sudah masuk ke taraf pemasangan. Hati-hati, magnetnya jangan kuat. Setelah ini masuk, tapi di sini masih ada celah. Kita dorong, juga berat sekali. Di sini saatnya kita membuka baut cover di sisi sebelahnya. Kita kendorkan saja, tak perlu sampai terlepas. Terima kasih telah menonton! Kita akan menonton! Kita akan menonton! Taruh pengujian! Langsung saja kita tes drift menggunakan komponen-komponen pendukungnya. Kontroller kita siapkan, kabel kontroller kita siapkan, handle gas juga kita siapkan, lalu supply dari baterai. Ayo kita rangkai. Untuk memutarkan dinamo itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengapa kita bisa tahu kalau putaran sudah normal? Itu pengujiannya ada tiga. Yang pertama, putar dinamo dengan kecepatan yang pelan sekali. Jika bisa berputar pelan, tanpa harus ada bantuan putaran awal dari tangan, itu sudah bagus. Jari-jari yang kedua adalah bisa berputar dengan kecepatan tinggi RPM kencang dengan suara yang halus dan nyaring. Itu adalah jari-jari yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang paling ampuh dalam menguji, yaitu putar dengan RPM yang sangat pelan sekali. Putar RPM pelan, lalu tahan pakai tangan. Jika masih mampu kuat dalam melawan, dalam putaran yang pendah, itu artinya dinamo sudah normal kembali. Segitu. Oke, terima kasih. Sekian dulu dalam video vlog kali ini. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Tapi, bentar dulu. Masih ada bonus section dalam kesempatan kali ini. Yaitu tentang, ciri-ciri kalau dinamunya tidak normal bagaimana. Oke, mari kita simak. Kita coba lepaskan salah satu kabelnya. Jadi sebagai error buatan ya. Jadi yang di sini kan kabel biru jadi putus. Kita tes langsung. Putaran awal, dia tidak lancar. Harus ada bantuan dari tangan. Manual terlebih dahulu, baru dia bisa berputar. Lalu, ketika dia sudah berputar, kecepatan pelan, tegang pakai tangan, tidak bertenaga. Itu artinya dinamunya error. Oke, itu bonusnya. Terima kasih juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.